Intro Senam pagi merupakan suatu aktivitas fisik yang perlu diadakan untuk menjaga kebukaran jasmani para kader. Gerakan-gerakan senam pagi bermanfaat untuk melatih otot-otot pada tubuh, melancarkan peredaran darah sehingga lebih sehat dan segar. Paparan sinar matahari pagi juga bagus bagi tubuh karena kandungan vitamin D alaminya. Terima kasih telah menonton Setelah mengikuti senam pagi bersama, selanjutnya turut dilakukan mini-games dan dilakukan tanya-jawab oleh para kader yang hadir. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar untuk maju ke atas panggung dan diberikan challenge oleh panitia. Telah lain tujuannya juga untuk menekankan pentingnya penguasaan 25 kompetensi dasar bagi kader promosi kesehatan atau promkes untuk meningkatkan pos jandu aktif. 25 kompetensi dasar itu mencakup kompetensi ibu hamil dan menyusui, kompetensi bayi dan balita, kompetensi usia sekolah dan remaja, kompetensi usia produktif dan lansia, serta kompetensi pengelolaan pos jandu. Agenda hari ini satu apel, apel kader, kemudian juga sekaligus dalam memperingati hari kesehatan nasional. Kemudian kegiatan kedua senam setelah itu untuk pemberian materi tentang 25 kompetensi dan sekaligus ada kegiatan sedikit outbound yang mana dalam kegiatan outbound itu ada beberapa kegiatan yang menyisipkan pesan-pesan kesehatan. Tujuan adanya mini outbound ini juga untuk melatih kekompakan para kader. Selain itu, di sela-sela outbound diselipkan materi-materi edukasi tentang tugas pokok dan fungsi kader untuk masyarakat, khususnya mencakup 25 kompetensi kader. Adapun isi 25 kompetensi dasar tersebut antara lain menjelaskan buku KIA pada ibu hamil, menjelaskan pemeriksaan ibu hamil, melakukan edukasi isi piring ke ibu hamil, hingga menerapkan komunikasi antar pribadi. Dalam peningkatan kapasitas tersebut, para peserta yang terdiri dari para bidan dan promosi kesehatan diharapkan mampu menjelaskan materi yang disampaikan dengan baik. Mengingat kader harus punya 25 kompetensi yang masuk kriteria, sehingga kader ini promkas bisa menjalankan tugas dengan baik kepada masyarakat. Kiri, belakang, depan c science, tempatan cavaik. Saya selaku instruktur outbound yang ada di Koramil Mojoroto bersama rekan-rekan mengadakan outbound dari kedinasan kesehatan yang dari awal senam, outbound permainan, kekompakan, konsentrasi kemudian dilanjut dengan karoke dan yang terakhir tali temali yaitu jembatan tali 1 dan rayapan tali 1 dengan tujuan agar ibu-ibu semuanya bisa lebih baik lagi bekerja, kompat, saling bekerja sama, saling membantu Outbound sendiri adalah suatu bentuk dari pembelajaran segala ilmu terapan yang disimulasikan dan dilakukan di alam terbuka atau tertutup dengan bentuk permainan yang efektif yang menggabungkan antara intelijensia, fisik, dan mental Selain itu juga menjadi sarana refreshing bagi para kader untuk membangkitkan semangatnya agar dapat bekerja secara produktif dan efisien dimana salah satu kegiatan yang bisa sebagai media refreshing adalah kegiatan outbound di alam terbuka atau outdoor seperti ini kiri 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 cik kiri cik kiri cik kiri cik depan 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 jauh hampir-hampir terlena iya memang depan depan belakang coy belakang coy ayo 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 susun muncul ayo tanggapannya hari ini acara hari ini tadi sangat meriah dan acara outbound nya juga oke kalau bisa nanti kedepannya harapannya makin mungkin bisa untuk mengumpulkan kader-kader yang lain ini tadi kan mungkin yang datangkan sebagian mungkin nanti lain waktu kalau bisa kader-kader semuanya digabungkan mungkin lebih seru kegiatannya hari ini tadi apel sama outbound terus sama senam bersama ini tadi semuanya kegiatan manfaatnya banyak ya bu ya banyak banget banyak teman ya ini tadi ya mungkin lain daerah ya kecematan mungkin ya gitu ya sebelum kenal aja sekarang kita jadi aduh ya ketemu tambah teman ya mungkin seru you 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 you